Ternyata benar adanya. Pengetahuan itu, semakin kita kaji, akan semakin terasa bahwa masih banyak yang belum kita tahu. Setelah meneliti dan memperhatikan, mengkaji dan mempraktekkan, kreasi beberapa sumber dari YouTuber teknik, menguji dan mengembangkan. Maka, hasil dari pengujian dan pengembangan itu, Pai Unsu juga kreasikan di sini. Semoga bisa bermanfaat, dan tidak membagongkan. Ini dia. Hidupkan kembali HP jadul tanpa baterai, karena baterainya yang sudah soak, kembung dan tak bisa digunakan. Ada beberapa cara, yang sudah YouTuber teknik hidangkan dalam konten mereka, dari penambahan elko, pemanfaatan rangkaian baterainya hingga penambahan dioda. Dari beberapa cara tersebut, telah saya coba praktek dan lakukan pengujian. Hanya dengan penambahan dioda sajalah, menurut saya, yang lebih bisa diandalkan. Di sini, saya hanya melakukan sedikit modifikasi tambahan. Yaitu sebuah papan charger TP4056, untuk memanfaatkan konektor chargernya saja. Kemudian dua buah dioda 1A, yang saya ambil dari driver bekas lampu LHE. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini saya akan melakukan sedikit praktek dalam pengerjaannya. Untuk HP ini, terdapat 3 pin dari konektor baterai. Untuk langkah awal, kita tentukan lebih dahulu mana pin positif dan negatifnya. Setelah pin positif dan negatifnya kita tentukan, berikutnya kita siapkan bahan yang sudah kita sediakan, kita sediakan bahan yang sudah kita siapkan. Yaitu, dua potongan kabel kecil panjang kurang lebih 5 cm, dan isolasi bakar yang nanti akan kita gunakan sebagai pengaman. Perhatikan dengan cermat pie unsu memperagakan sedikit proses pemasangannya. Di sini saya gunakan dua warna kabel, hijau dan kuning. Hijau untuk positif, kuning untuk negatifnya. Terima kasih telah menonton! 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 di atas berikut adalah dua buah HP jadul yang telah pai unsu lakukan uji coba praktek dan pengujian dan perlu diperhatikan untuk menghidupkan HP tanpa baterai ini charger yang digunakan harus yang dua atau 2,5 ampere dan juga harus yang kompatibel untuk menghidupkannya itu karena tidak semua charger bisa digunakan meskipun sama memiliki arus keluar 2 ampere dan begitu juga dengan kabel data USB chargernya juga harus yang kompatibel untuk menghidupkannya karena tidak semua kabel data cocok dan bisa digunakan selamat menikmati dua HP jadul pai unsu ini yang dilakukan pengujian yakni menghidupkannya tanpa baterai telah berjalan seumuran dengan konten pertama pai unsu dalam channel ini sekian terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih